Intro Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah puji syukur kita pajatkan keadaan Allah SWT Salat dan salam kita sampaikan kepada jujur kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pemirsa dimana saja ada berada kita berjumpa kembali di safari Ramadan Bersama Ketua DPR RI Bapak Setia Novanto Insya Allah di dalam Ramadan ini kehidupan kita semakin berkah Dan insya Allah kita selalu berharap dan optimis Allah akan menjadikan kita sebagai manusia yang kembali fitrah di akhir Ramadan nanti Nah pemirsa hari ini kita akan berbicara tentang topik kita Ya bagaimana memahami makna syukur dan sabar Apalagi di bulan puasa ini pasti hal itu harus kita lakukan Karena berbagai macam ujian di bulan puasa Ya untuk menahan nafsu dengan syukur dan sabar Sebelum kita berbincang-bincang kita akan simak dulu tayangan yang berikut ini Bersabar dan bersyukur inilah dua kunci yang harus selalu kita siapkan Untuk membuka pintu kebahagiaan dalam kehidupan Karena sesungguhnya sangat menakjubkan orang-orang yang beriman Dan semua urusan baik bagi dirinya karena ia bersabar Dan itu tidak terjadi kecuali pada orang beriman Apabila diberi sesuatu yang menyenangkan Maka ia harus bersyukur Safari Ramadhan yang Setia Novanto lakukan guna menjalin silah Torah Dalam kunjungannya Setia Novanto menghabiskan waktu bersama 5.000 anak yatim Tidak hanya itu Setia Novanto juga sempat bertemu dengan anak yatim Yang memiliki kekurangan secara fisik Seperti guna rungu, guna wicara, dan lain-lain Setia Novanto memberikan semangat dan support Agar anak yatim tersebut tetap sabar dan bersyukur Dalam menjalani kehidupannya Walaupun dengan keterbatasannya Setia Novanto mengungkapkan bahwasannya Kekurangan fisik tidak merubah manusia di pandangan Allah Dan kekurangan fisik hanya sebagian kecil dari kelebihan yang ia punya Tidak ada seorang pun yang selamanya mendapatkan kesenangan Begitupun sebaliknya Tidak ada seorang pun yang selamanya berada dalam kesulitan Karena sesungguhnya kesenangan dan kesulitan selalu datang silih berganti Banyaknya kesenangan dan banyaknya kesulitan yang diderita manusia Bukanlah indikator baik atau buruknya orang tersebut Apalagi tampilan fisik dan kekurangan fisik bukanlah suatu hambatan untuk kita berkarya Kesulitan dan kesenangan adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan menilai sikap manusia terhadap kesulitan dan kesusahan yang diterimanya Karena sesungguhnya Allah sedang menguji Seberapa besar tingkat kesabaran kita Dan seberapa banyak tingkat bersyukur Kita dengan apa yang telah beliau berikan kepada kita Mirsa demikian tadi Kita saksikan bagaimana perjalanan Sahabatnya Ramadan Bapak Setia Novanto di kota Depok Nah apa yang beliau sampaikan Ini sebenarnya bagian dari rasa syukur begitu Selama ini beliau mendapatkan syukur Walaupun di dalam itu pasti ada ujian dan cobaannya Nah sebagai rasa syukur itu adalah dengan berbagi Artinya rasa syukur ini bisa dilakukan atau diberikan dari diri kita dalam bentuk ibadah Nah ibadah salah satunya adalah berbagi dan Ramadan pun sebenarnya hakikat ini bukan sebuah kewajiban Tetapi ini merupakan bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Dalam melakukan ibadah puasa Mirsa perbincangan kita dan juga apa yang telah anda lihat Perjalanan Bapak Setia Novanto dalam sahabat Ramadan di kota Depok Insya Allah ini bisa memberikan inspirasi kepada kita Bahwa apa yang kita miliki pada dasarnya bukan milik kita Yang akan menjadi milik kita adalah apa yang kita berikan kepada Allah Itu yang akan menjadi harta dan kebahagiaan kita kelak di akhirat Insya Allah akan bawa berkah buat kita Terima kasih ya seorang perintah anda Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan Makasih juga ya Deni dan istri Wabilai topik pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa kembali di Safari Ramadan berikutnya Terima kasih